Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan dua perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Mambira Muraya tahun 2020 pada Senin 8 Februari 2021. Sidang kedua digelar dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan bawah seluruh dan pengesahan alat bukti. Sidang panel satu ini dipimpin oleh Ketua MK Anawar Usman dengan didamping oleh Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi dan Wahid Dudye Adams. Latifah Anum Siregal sebagai kuasa hukum KPU Kabupaten Mambira Muraya selaku termohon menyampaikan kepada Mahkamah Bawad Dorinus Dasinapa dan Andris Paris Yosafat Maiai. Serta pasangan calon nomor urut dua Robi Wilson Rumansara dan Lukas Yance selaku pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena melampui ambang batas selisih suara. Selanjutnya Cornelia Mamuribu selaku Ketua Bawaslu Mambira Muraya dalam menanggapi dalil pemohon tentang selisih perolehan suara yang sangat signifikan di empat distrik, yaitu distrik Rovair, distrik Mamberamu Tengah Timur, distrik Sawai, dan distrik Mamberamu Hulu yang secara masif dan faktual terjadi pelanggaran politik uang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tiga dan empat. Cornelia memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mambira Muraya, pihaknya tidak pernah menerima laporan dugaan politik uang yang dilaporkan oleh tim pemohon. Sementara Bawaslu yang diwakili oleh Zainal Sineri menanggapi pokok dalil permohonan pemohon atas tidak diberikannya salinan C hasil oleh pihak penyelenggara kepada saksi pasangan calon nomor urut dua. Bawaslu memberikan keterangan bahwa pihaknya mendapatkan sebanyak 126 salinan C dari 126 TPS yang berasal dari masing-masing panwas distrik. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.